Selamat pagi, ini hari ke-6 perjalanan kita Hari ini kita tidak ada kegiatan Jadi kita hanya duduk-duduk saja hari ini Untuk menghemat tenaga Paling cuma ngopi Paling ada kita akan sedikit menurun nanti untuk mengambil air Karena hari ini tidak ada kegiatan Jadi videonya cuma ini Video tidak ada kegiatan begini Nanti palingan kita akan melihat sekitaran camp Kita sudah berada di kawasan rimba Hutan, lemba Saya lagi duduk di jalur Jalur binatang Dan di belakang lembah Rimba sana Ke bawah ini Kita ambil air ke bawah ini Nanti Beginilah kawan-kawan Kondisi Hutan Cagar alam Aceh besar Agak silau ya Coba ke arah sini Oke Hari ini kita lebih ke mendengar suara-suara alam Mendengar langsung suara-suara burung di alam Ini terapi yang sangat menarik ya Kita langsung menghirup udara segar Dan mendengar suara-suara dari para burung Macam-macam burung disini Kita gak ada cerita mistis ya Mungkin belum ya Karena Ini juga baru Lima malam Kita bermalam Kami pun gak berharap ada cerita mistis ya Di gunung sini Pokoknya semoga Perjalanan kita baik-baik saja lah Tidak ada kendala apapun Kendala mistis Kendala di lapangan Atau kendala apapun lah Ini jam 11.45 Ini udah Agak rame Hutannya Tadi sedikit sepi Sekarang Udah banyak suara Nanti tolong dikabarin Kalau memang teman-teman Ada lihat apa di belakang saya Ada lihat hal yang aneh-aneh Atau Ada binatang lewat Apakah di atas Atau di belakang Ada suara ribut-ribut Di belakang sana Kayak suara monyet Coba kita geser Coba kita geser dulu Lokasi kita Biar gak terlalu dekat dengan camp Kita akan agak ke belakang sana Di sini kayak yang bagus tempatnya Hari ini kita benar-benar Mau mendengar suara alam secara langsung Di sini kondisi hutannya Masih sangat liar Dan jarang ada manusia Yang bermain Di Areal gunung ini Hmm Ada burung Ternyata Dia sedikit mendekat Kemari Oh Udah terbang lagi Kalau gak ada kegiatan eksplorasi begini Ya Kegiatan saya palingnya Cuma Merokok Sama ngopi Sambil Duduk Di Tempat yang bagus Dan Mendengar Merasakan Dan Mengamati Gagak sepi lagi Saya biasanya melakukan aktivitas Ini Untuk menguji keberanian saya Berada di hutan Biasanya Saya sedikit menjauh Dari camp Sendirian Dan jalan-jalan sebentar Di area Gunung ini Bagus itu Untuk Ngetes keberanian kita Di hutan Sudah mulai bersuara lagi Nih Para burung Itu Suara burung rangkong Semakin jauh Semakin jauh Sudah terbang Oke Kita pindah lokasi lagi Ke atas Kita akan naik sedikit Lebih ke atas Kayaknya ada Sarang burung Yang sudah lama Ditinggal Ini Sarang burungnya Kau Bukan Ini Kayak madu ya Lebah Yang Diambil Oleh beruang Lihat Ini Cakaran burung Bekas cakarannya Dari bawah Sini Ini Nampak jelas Ini cakarannya Cakaran burung Dia naik ke atas Ke atas kayu ini Untuk mengambil Sari Atau Lebah Di sini Kita lanjut lagi Disini Kayaknya cocok Kita akan duduk Disini lagi Untuk Mendengar Dan Mengamati Kita Sudah ada Di lokasi Ketiga Kayak mau hujan Nih Bentar lagi Gaca udah Agak mendung Misalah Sepatang lagi Hujan Kayaknya Pindah Oh udah hujan nih Kita lari ke camp dulu Hujan bro Hujan Kemang gak jauh lagi Oke cukup Untuk hari ini Sampai Jumpa lagi Oke kawan-kawan Jam 17.20 Setelah Diguiur hujan Tadi selama 5 jam Kita berhasil Ngumpulin Air Ini Di Dry bag 15 liter Dan Di popless 9 liter Cukuplah Untuk hari ini Dan Esok pagi Jadi Kita gak harus Turun ke bawah Lagi Untuk Mengambil air Di Sungai Oke Waktunya Makan malam Dan Pada Pada Hahaha Sampai